Tahapan pendaftaran calon perseorangan anggota DPD calon peserta pemilu 2019 sudah ditutup pada 26 April 2018 yang lalu. Berdasarkan peraturan KPU 616 tahun 2017 dan jumlah daftar pemilih tetap pemilu terakhir di Jawa Tengah lebih dari 15 juta jiwa. Dengan menyertakan bukti dukungan berupa salinan KTP sekurang-kurangnya 5.000 dukungan yang tersebar di minimal 18 kabupaten kota. KPU Jateng sudah melakukan pengecekan administrasi terhadap bukti dukungan para calon anggota DPD RI yang sudah mendaftar. Jika dari hasil pengecekan administrasi itu ada data yang tidak sesuai ataupun ganda, maka akan ada pengurangan jumlah dukungan dari calon yang bersangkutan. KPU Pati yang ditunjuk oleh KPU Jawa Tengah bahkan sudah melakukan klarifikasi terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan calon anggota DPD. Klarifikasi dilakukan terhadap 21 data pendukung yang tersebar di dua desa dan dua kecamatan. Desa Pelosorjo, Kecamatan Pucakwangi dan Desa Rejoagung, Kecamatan Terangkil yang berasal dari salah satu calon anggota DPD. Dari hasil klarifikasi ditemukan, potensi ganda eksternal dua orang memenuhi syarat. Syarat dukungan calon persorangan anggota DPD untuk penelitian administrasi perbaikan, di masa penelitian administrasi perbaikan. Sesuai dengan tahapan yang diberikan, kita mempunyai alokasi waktu untuk KPU Jawa Tengah itu dari tanggal 20 sampai 30 Mei, itu masa penelitian administrasi perbaikan. Di masa itu kami mendapat kiriman untuk melakukan klarifikasi. Dua kecamatan, dua desa, di Pelosorjo, Kecamatan Pucakwangi, dan di Desa Rejoagung, Kecamatan Terangkil. KPU Padi juga menemukan potensi ganda internal, 13 memenuhi syarat dan 8 orang tidak memenuhi syarat. Untuk potensi ganda internal, maka KPU akan memberikan sanksi pengurangan jumlah dukungan calon DPD dengan catatan, satu yang tidak memenuhi syarat, sebanyak 50 dukungan dikurangi. Hasil klarifikasi KPU Padi selanjutnya diserahkan ke KPU Jawa Tengah. Apabila hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada 28 hingga 29 Mei 2018, calon DPD tersebut masih memenuhi syarat minimal dukungan 5.000 pendukung yang tersebar di 18 kabupaten kota, maka akan berlanjut ke tahapan verifikasi faktual.